Tolong tengok ayah, permintaan pilu Fahmi Bo ke anaknya, kini pemeran tukang ojek pengkolan sakit. Kondisi Fahmi Bo, aktor pemeran tukang ojek pengkolan kini jadi sorotan. Hidup Fahmi Bo kini memprihatinkan setelah lama tak muncul di layar kaca tanah air, ia sakit hingga membuat kondisi tubuhnya melemah. Hal itu membuat Fahmi Bo kesulitan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Beberapa publik figur seperti Nikita Mirzani turut terketuk hatinya untuk bertemu langsung dengan Fahmi Bo. Dengan kebaikan hati Nikita Mirzani, Fahmi Bo mendapatkan bantuan berupa pengobatan dokter yang akan dibiayai Nikita. Serta kos-kosan yang akan dibayar lunas selama satu tahun oleh Ibunda Loli itu. Di tengah kondisinya itu, Fahmi Bo memberi pesan pilu untuk anak-anaknya. Fahmi Bo diketahui kini tinggal sendiri di sebuah kos-kosan setelah diceraikan sang istri. Diakui Fahmi Bo dirinya kini benar-benar miskin. Lantaran tak memiliki pekerjaan untuk sekadar makan pria bertubuh tambun ini kesusahan. Meski terkadang ada teman yang peduli dan menolong, namun tak jarang Fahmi Bo harus menahan lapar lantaran tak bisa membeli makan. Untuk kebutuhan sehari-hari ada teman yang masih merhatiin saya. Kadang untuk makan saya udah gak bisa, ya buat makan sehari paling sekali. Kadang pernah seharian gak makan, jadi makan ketemu pagi lagi baru makan. Ujar pilu Fahmi Bo. Di tengah kondisi pilunya, Fahmi Bo mengaku sangat merindukan kedua buah hatinya. Pasalnya sejak Fahmi dan istri bercerai, kedua anaknya tak pernah lagi menemuinya. Saya cuma berharap kedua anak saya sehat selalu dan saya berharap mereka jangan ngelupain saya. Walaupun saya begini, saya tetap ayahnya. Ucap Fahmi Bo sambil berkaca-kaca. Pria 50 tahun ini juga sempat memohon agar anak-anaknya mau sekedar menjenguknya. Kalau Farel, Ariel nonton, tolong tengok ayah. Ayah lagi sakit. Ayah mohon perhatiin aku, minimal tengok ayah. Saya gak minta apa-apa, saya cuma minta ditengok minta dilihat. Ucap Fahmi Bo menangis.